Oke, halo teman-teman. Kembali lagi ke channel Guru Geografi. Kali ini saya akan coba membahas contoh latihan soal nih, materi interaksi desa-kota kelas 12. Barangkali ini bisa buat latihan sebelum ulangannya. Biasanya kalau mau ulangankan harus banyak berlatih soal. Kita lihat langsung ya. Soalnya masih kombinasi antara soal model menengah yang sedang pada khusus berapa sedikit. Kita langsung aja berlatih soal ya untuk bab interaksi desa-kota. Nomor satu, kota yang paling menarik untuk memicu terjadinya urbanisasi adalah yang banyak sarana hiburan, fasilitas telekomunikasi, banyak selam area, banyak lapangan kerja, atau banyak sarana pendidikan. Ini contoh soal hots nih, nomor satu udah hots. Jadi apa sih yang memicu urbanisasi itu yang paling utama? Yang paling menarik itu ya paling utama. Kenapa orang datang ke kota dari desa? Jawabannya apa? Kamu bisa sambil latihan nih, jawabannya benar berapa. Jawabannya pasti yang lapangan kerja dong. Jadi kota yang paling menarik, yang utama itu adalah yang banyak lapangan kerja. Kalau nggak ada sektor-sektor lapangan kerja yang komplit, terus orang mau datang ke kota ngapain? Kan kebanyakan yang dari desa itu skill-nya masih skill menengah ke bawah ya. Jadi ada yang di proyek-proyekan, kemudian kulibangunan, kemudian yang pekerja kasar. Jadi harus banyak sektornya, sektor lapangan kerjanya. Jangan hanya satu, dua. Kalau kotanya yang besar, banyak pembangunan, biasanya ya dia paling menarik buat urbanisasi. Oke lanjut ke soal kedua. Berikut ini ciri-ciri yang melekat pada kehidupan masyarakat desa, kecuali yang mana. Agraris, patah pencarian homogen, pola hidup masyarakat materialistis, Hubungan kekerabatan sangat erat, kelompok masyarakat bentuk atas faktor kesamaan geografis. Kalau kecuali berarti yang tidak sesuai dengan ciri-ciri kehidupan masyarakat desa yang mana. Jawabannya yang mana? Pasti kalian tahu ya. Yang pola hidup masyarakat materialistis. Ini pola hidup kota kalau materialistis ya. Edonis gitu ya. Oke. Nomor tiga di bawah ini termasuk potensi fisik desa. Kepala desa, gotong royong, hewan ternak, lembaga keamanan, adat-istiadat. Mana yang masuk potensi fisik? Ingat kalau ada dua ya, potensi desa itu fisik, non-fisik. Fisik yang berkaitan dengan Dengan apa? Alam. Atau objek ya alam itu ya. Fisik, benda di luar manusia. Ya, hewan ternak itu masuk potensi fisik. Batu, tanah, tanah pertanian, cuaca iklim gitu. Yang sisanya ini adalah manusia ya, non-fisik. Pengelola gitu ya. Nomor empat, desa dapat dilihat secara formal dan fungsional dalam hal aspek wilayah. Secara fungsional desa merupakan interland, link-in, land-use, boulevard, urbanisasi. Nah, ingat secara fungsi desa itu apa sih? Dia adalah, apa jawabannya coba? Jawabannya adalah penyokong, interland. Interland itu penyokong. Jadi, secara formal desa itu dicirikan dengan daerah yang dicirikan dengan karakter gitu ya. Lahan pertanian banyak. Kemudian, mukimannya, mukiman masih sedikit. Populasi masih nggak terlalu banyak gitu. Kalau secara fungsional desa itu sebagai penyokong. Interland daerah perkotaan. Bahan-bahan, pemasok, terengah kerja gitu ya. Itu hinterland maksudnya. Nomor lima ada ciri-ciri desa. Mata pencarian, homogen, lembaga desa sudah berkembang. Ada istirahat masih kuat. Pertanian subsisten, pola masyarakat, rasional, pola pikirnya. Ditanya ciri desa swadaya ada pada angka mana? 123, 234, 245, 134, 145. Ingat ada tiga perkembangan desa. Swadaya, swakarya, swasembada. Kalau swadaya berarti yang masih tradisional banget. Berarti yang 1, 34, mata pencarian, homogen, masih sejenis. Jadi, kira-kira masih tahan pertanian semua. Kemudian, istiadatnya masih kuat, tradisional. Kemudian, pertanian subsisten itu pertanian yang untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Rumah tangga, bukan untuk dijual industri. Jadi, masih untuk kebutuhan rumah. Maksud dari pertanian subsisten. Kemudian, nomor enam. Pola desa memanjang linier biasanya mengikuti objek berikut kecuali. Ini gampang. Rel sungai, hutan, jalan pantai. Jawabannya yang hutan dong. Kalau garis itu pasti mengikuti objek yang berbentuk garis. Tujuh, berikut ini adalah ciri fisik pada kota. Kecuali memiliki banyak daerah kantor, banyak kerotoar. Kehidupan materialistis, jalan ringan, jalan banyak. Terdapat pusat perbelanjaan modern dan tradisional. Ciri fisik ditanya. Kecuali ada ciri fisik, ada ciri non-fisik. Jadi, mana yang bukan ciri fisik yang ini. Ini ciri sosial. Kehidupan materialistis itu ciri sosial. Individual, tidak terikat aturan. Itu ciri non-fisik, ciri sosial. Yang hedonis. Jadi, dibagi antara ciri fisik dan non-fisik. Kalau yang kehidupan sosial itu ya maksudnya ciri non-fisik. Bukan benda-benda. Salah satu kota di Indonesia yang berkembang dari daerah pertambangan. Jakarta, Bontak, Banyuwangi, Jogja, Bandung. Kota-kota di Indonesia kan berkembang sejarahnya macam-macam. Ada yang dari perkebunan, ada yang dari pusat pemerintahan, ada yang dari pusat peridikan. Nah, kalau pertambangan, contohnya ini Bontak. Bontak di Kalimantan Timur, dekat Balikpapan. Ini kan dulunya kilang minyak, di sana ada kilang. Yang berkembang sangat besar. Kalau Jakarta berkembang dari pelabuhan. Yogyakarta dari pusat kerajaan, kemudian Bandung, pusat perkebunan. Ini Banyuwangi dari apa nih? Saya lupa. Tahap kota yang dicirikan dengan munculnya pasar di tengah perkampungan. Serta mulai berdirinya industri kecil, namun pengaruhnya belum besar. Nah, ini tahapan kota menurut Lewis Moonpon. Apakah polis, nekropolis, megapolis, eopolis, metropolis. Nah, jawabannya yang mana? Ya, polis. Ingat tahapan perkembangan kota kan? Ada ya di sini misalkan. Nah, apa? Sorry. Nah, ini ya. Eopolis, polis, metropolis, megalopolis. Yang paling sederhana banget perkampungan, eopolis. Kemudian naik ke polis. Polis itu sudah mulai ada kehidupannya. Ada pasar rame itu kan. Tapi belum begitu besar. Kamu silahkan baca lagi aja. Bedanya dengan nekropolis apa? Megapolis, keopolis, keopolis. Ada. Silahkan di cek di buku masing-masing. Kemudian nomor 10. Sudah ada jawaban ya? Ini ya. Berdasarkan teori ruang kota di bawah. Ini sorry. Daerah pemukiman kelas atas ditunjukkan dengan angka ini Haris Ulman. Ya, Haris Ulman. Ini yang mana? Nah, tadi jawabannya yang lima. Ini cek aja di ini Haris Ulman. Nah, ini tinggal dibaca saja. Istilah. Nah, ini. Kemukiman kelas atas height residencial kelas ini. Yang warna kuning ini. Ininya, lima ini. Kemudian, ingat ada yang teori sektoral, ada yang konsentrik ya. Burgess, Homer Hoyt, Ulman. Biasanya antara tiga itu. Nomor 11. Manakah di antara kota berikut yang berlokasi di utara Kulauan Jawa ini? Pengetahuanmu tentang kota? Biasanya biar wasat kampung agak bertambah. Mana yang ada di utara? Kudus, Bogor, Cilacap, Blitar, Banjarnegara. Yang ada di utara Pulau Jawa adalah yang Kudus. Kudus di atas kan, di utara, ini selatan, Bogor, Tengah, Bajannegara, Tengah, Blitar, Selatan. Kudus yang di utara. Cek aja di peta. 12. Teori sektoral dikemukakan oleh Chris Teller, Ulman, Homer Hoyt, Kontunen, Burgess. Teori sektoral yang pola ruang kota seperti Kuetas itu ya. Ini dikemukakan oleh Homer Hoyt. 13. Kota dengan kenampakan struktur sudah berkembang besar dengan kerajaan pusat-pusat pertumbuhan dengan pengaruh kota menyebar ke daerah sekitarnya. Ini agak naik dari tadi yang soal sebelumnya. Mana nih jawabannya ya? Apakah polis, megapolis, tiranopolis, nekropolis, metropolis? Jawabannya ya? Metropolis. Kayak Jakarta udah nyebar kemana-mana kan? Punya pertumbuhan. Kemudian, 14. Dampak negatif interaksi desa-kota bagi kota. Bagi kota ini. Desa kekurangan sumber daya manusia meningkatnya jumlah tenaga kerja di kota. Tingkat pendidikan masyarakat meningkat. Di desa munculnya selam area. Terjadinya penurunan moral masyarakat. Dampak negatif bagi kota. Ingat. Bagi kota berarti ya selam area. Atau pengukiman kumuh ini yang di pinggir rel, di pinggir sungai, yang jorok-jorok. Itu adalah dampak negatif dari urbanisasi. Jadi, itu kaum-kaum yang termajinalkan ya. Atau memiliki skill rendah kemudian tidak bisa bersaing akhirnya. Bekerja serabutan atau kasar ya. Kemudian, hanya mampu hidup di daerah pinggiran. Terakhir, kota yang memiliki penduduk antara 100.000 sampai 100.000 juta jiwa dikategorikan kota besar sedang megapolis kecil metropolita. Nah, ini klasifikasi kota menurut jumlah penduduk. Jawabannya yang kota besar. Pada kota kecil kan yang 25.000 sampai 50.000 bangun selain itu ya. Nanti naik lagi 50.000 sampai 100.000 gitu kan. Jadi, terus ya sampai dengan kota nanti ada metropolitan, megapolis. Silahkan dibaca lagi. Oke, jadi sudah 15. Jadi, segini aja ya latihannya nanti. Silahkan diulang-ulang lagi. Kalau mau nyari materi atau latihan-latihan soal dalam bentuk teks, bisa kunjungi blog saya di sini. Guru Geography.id Nanti tinggal cek materinya di sini ada. Atau di sini juga tinggal ketik aja mau soal atau apa. Makan soal atau apa gitu. Dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sekian dulu ya pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.